Memisah kurangi tingkat perokok, pemerintah Kota Bandung membentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok di Plaza Balai Kota Bandung Senin Pagi. Satgas tersebut langsung memeriksa di sekitar wilayah kantor Pemkot Bandung dan didapati di beberapa ruangan terdeteksi masih terdapat asap rokok. Guna menciptakan kawasan bebas asap rokok, Pemkot Bandung membentuk Satgas Kawasan Tanpa Rokok di Plaza Balai Kota Senin Pagi. Dalam tugas pertamanya, Satgas memeriksa di sekitar wilayah Pemkot Bandung untuk mengetahui keberadaan asap rokok di kantor Pemkot Bandung. Satu persatu ruangan Pemkot Bandung dicek menggunakan alat pengontrol kandungan asap rokok. Dari pengecekan alat tersebut, terdeteksi terdapat asap rokok di beberapa ruangan, namun tingkatnya masih rendah. Menurut pejabat sementara Wali Kota Bandung, Muhammad Solihin, dibentuknya Satgas Kawasan Tanpa Rokok ini guna meminimalisasi perokok pasif yang terdampak dari perokok aktif. Para Satgas akan memantau di kawasan bebas asap rokok, baik di mal dan tempat umum lainnya. Sementara itu, anggota Satgas KTR mengatakan, dari indikator normal, 1-6 perokok aktif dapat merusak 7-10 perokok pasif atau membuat polusi. Hal tersebut dapat memicu penyakit dalam yang disebabkan racun asap rokok. Sementara itu, di mal, dan tempat umum lainnya. Karena peruang ini dibuat berlaku untuk menghitungi masyarakat Kota Bandung. Sementara itu, di mal, dan tempat umum lainnya. Jadi indikatornya, jelek bagusnya berapa keberapa? 1 ke 6 itu normal, 7 ke 10 itu masih tolerable, tapi dia sudah mungkin perokok pasif atau kena polusi dan lain sebagainya. Kalau 11 ke atas, nah itu sudah aditif, sudah kena risiko mungkin kanker paru, obstruksi paru dan lain sebagainya. Keberadaan Satgas Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat menciptakan kawasan bebas asap rokok dan menjaga agar para perokok tidak merokok sembarangan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV